Intro Dipersilahkan kepada CEO Kirim Express, Mr. Rahim Tahir Untuk pembukaan dan untuk memberikan sambutan Silahkan, waktu itu berhubungan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak-Ibu-Ibu yang sudah habis di acara ini Dan beri kesempatan kepada Kirim Express Jadi dalam kesempatan ini saya ada tiga mesej pertama yang saya ingin sampaikan Pertama dari segi latar bakal Kirim Express itu sendiri Jadi awalnya pesan kami itu didirikan di tahun 2012 Kami adalah bagian dari matiharimall.com Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak lihat di Lazada juga adalah The Express Jadi itu bagian dari logistik untuk membantu pengiriman online Dan setelah matiharimall.com tidak dilanjutkan Jadi logistik yang kami, bagian bidang logistik yang ada ini Diakusisi oleh Semi Tomo Corporation dengan syurga dana Dan kami dalam kesempatan itu berubah nama daripada RCL So e-commerce itu adalah dari C2C atau consumer to consumer atau retail Jadi dengan ini untuk consumer di Indonesia Itu sudah di latar bakal Kirim Express Nah yang kedua, dari segi bagaimana kita melakukan usaha ini Ada tiga hal yang penting Pertama adalah dari segi network itu ada tiga hal Yang membuat network itu bisa bekerja dengan baik Pertama adalah people network atau network perorangan Di sini kami lihat ibu-ibu bapak-bapak sekiran Ada satu bagian dari network tersebut Dan juga SDM atau semua dari manusia kami Itu bagian dari network Dan juga mitra-mitra yang kami punya Itu adalah people network yang sangat penting Dari jasa pengiriman ini atau jasa logistik Jadi di Kirim Express ini kami sangat perhatikan Dengan tentang pengembangan SDM Dan untuk memberi pelayanan yang terbaik Untuk consumer di Indonesia Dan di Kirim Express kami dapat pengertian bahwa Tugas yang kami lakukan untuk pengiriman ini adalah satu ibadah Dengan melakukan pengiriman ini Konsumen-konsumen di Indonesia dapat menikmati Kepulauan harian seperti apa yang dipadarkan di sini Kepulauan harian dan ini adalah satu peran yang penting Untuk kita memberi layanan ke konsumen di Indonesia Jadi itu adalah satu ibadah dan juga satu usaha Yang kedua adalah dari segi teknologi Jadi kami telah melakukan banyak investasi di teknologi Setiap korea yang melakukan pengiriman itu Menggunakan smartphone Smartphone untuk melakukan tracking Apakah itu COD Atau pengiriman itu sendiri Dan cara real time Jadi anda, ibu, ibu, bapak, bapak bisa melacak pengiriman tersebut Nah kalau dari KM Express sendiri itu Kami sudah melakukan pengiriman kira-kira sekitar 10 ribu paket per hari Dan customer utama kami adalah di lingkung Bagian fashion, sorobel, juga pakaian Dan juga sosial untuk make up Ya jadi di bulan August yang tadi kita akan siapkan satu aplikasi untuk konsumen yang bisa didownload Konsumen bisa langsung melakukan orderan, pick up atau delivery itu dengan aplikasi tersebut Dan bisa juga mencek data dan juga melakukan track and trace Yang terakhir adalah service network Nah jadi disini kami nanti akan dipaparkan oleh teman saya Pak Reza Tentang keperluan untuk menjadi agen atau menjadi kebagian dari service center KM Express Ya disini tentu sekali konsumen bisa melakukan transaksi di service center tersebut Dan ini adalah satu jaringan yang penting Yang kami sekarang berada di kota-kota utama Dan kami akan melakukan perkembangan melalui jaringan service center ini Di kota kedua dan kota ketiga Nah ini yang bisa saya sampaikan Sementara ini nanti kita ada sesi tanda jawab Dan selanjutnya nanti akan dipaparkan lebih detail oleh teman saya Pak Reza Afadi Terima kasih Pak Kalian di hari yang indah ini Gak ada hujan ya Enak Jalan-jalan macam Hari ini saya ingin sedikit Apa ya Membagilah Membagi tentang Apa itu kirim ekspres Jadi Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar gak dulu namanya ini RCL Ada yang familiar gak dulu Gak lama kok tahun lalu juga masih ada RCL Nah RCL saat ini berubah branding menjadi kirim ekspres Dan tadi Pak Rahim sudah sedikit menjelaskan bahwa kita berdiri sejak tahun 2016 Kirim ekspres adalah kolaborasi antara Sumitomo Jepan dan Lipo Group Indonesia Nah saat ini kita sudah memiliki 53 hub Atau operasional warehouse di seluruh Indonesia Khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Batam, Medan, Makassar, Surabaya Jadi Jadi kalau untuk pengantaran Kirim ekspres Insya Allah Udah jago Lalu bu Kemana pun di Indonesia kita bisa Begitu Asal jangan ke tengah laut aja kita gak bisa Kurirnya ada yang gak bisa berenang Terus Nah saat ini klien kita Tadi Jika Pak Rahim sudah menyebutkan Ada beberapa yang cukup besar Salah satunya Zilimo Hijab Terus ada juga Panasonic Hypermark Kalau di finance-nya ada Ovo Dan ada Novo Bank Nah Layanan kami Saat ini Ada dua Yang pertama Sambay Service Nah cuman Sambay ini untuk di Bandung Lagi kita persiapkan Bu ya Jadi saat ini Jabodetabek Kita sudah mulai trial Tapi untuk Bandung Kita lagi persiapkan Terus Ada Regular Service Nah Regular Service ini Cakupannya ke seluruh Indonesia Penerimaan barangnya bisa sampai jam 9 Dengan waktu delivery Kalau dalam kota itu biasanya 1 hari 1 sampai 2 lah Paling telat 2 hari Tapi kalau untuk luar kota Itu antara 2 sampai 9 hari Tergantung Jenis kotanya Kota Madya Bukaten Pedesaan Itu biasanya lebih lama Nah Kami juga memiliki beberapa layanan tambahan Yaitu Yang pertama adalah Coba dulu Baru Bayar Ini cukup unik Jadi kalau Bapak Ibu punya Punya online shop Apa? Baju ya Baju ya gitu Bapak bisa kirim dulu Ke Papua Misalnya Ada bayar di Papua Bisa dikirim dulu Tiga jenis Nah nanti dia coba dulu Dia suka emana Dia pilih satu Duanya dia kembaliin ke Kandung Nah itu kita bisa melakukan itu Terus ada juga asuransi Terus aja Layanan kami juga memberikan Fitur asuransi Dengan biaya tambahan Ada juga COD Ini juga umum Packing kayu Dan yang terakhir adalah Pembayaran berjangka waktu Nah untuk ini Untuk service counter Sebenarnya salah satu layanan Yang kami memberikan adalah Pembayarannya berjangka waktu Satu minggu Nah Untuk mulai dunia nanti Kita ada penambahan Penambahan layanan Peningkatan layanan Yang pertama Kami akan Memiliki website baru Namanya Kirim.id Mungkin kalau ada handphone Bisa dibuka kok Bapak Kirim.id Ini Sangat interaktif sekali Disitu ada fungsi Cek harga Lacak kiriman Sampai nanti Mencari Lokasi Service counter Terus Yang kedua Kita juga akan Segera implementasi Layanan Next day delivery Atau layanan Keesokan harinya Terus kita juga akan Melakukan tracking Pengiriman otomatis Melalui WA atau SMS Insya Allah Dunia ini Dan akan ada Notifikasi Ke penerima Mengenai Waktu pengantarannya Nah Notifikasi ini Akan kita lakukan Melalui SMS Atau email Dan Nomor Nomor 5 Kita juga Berkerjasama Dengan E-payment Salah satunya OVO Kita akan Berkerjasama Sebagai Payment gateway Di layanan Kita Dan terakhir Kita juga Ada layanan Dropship Ini nanti Kita siapkan Untuk Kerjasama Dengan marketplace Jadi Insya Allah Juni ini Kita ada Penambahan Layanan Nah Saya Sebelum Lebih jauh Tentang Pemikiran Saya ingin Sedikit Apa ya Terima kasih Terima kasih.